Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1. Makan salad isi kani, makan pempe isi adaan, sungguh indah dunia ini hidup rukun dalam keperbedaan Nah hari ini saya akan membawakan kultum tentang toleransi antarumat beragama Toleransi dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat Tasamuh mengandung makna kasih sayang, keadilan, keselamatan, dan ketauhidan Konsep tersebut merupakan ciri kasih islam yang membedakan toleransi perspektif islam dengan lainnya Kesalahan pemahami arti toleransi dapat mengakibatkan talbisul hakbil badihil yakni sikap yang sangat terlarang dilakukan oleh seorang muslim Seperti halnya, nikah antaragama yang dijadikan toleransi yang dijadikan alasan toleransi padahal itu merupakan sikap sinkresisme yang dilarang oleh islam Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri Islam adalah rahmatan lil'alamin Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk kasih sayang dan tanpa paksaan Dalam islam, toleransi berlaku bagi semua umat muslim maupun non-muslim Yusuf Kordawi dalam bukunya Wair al-Muslimin v. al-Mujatama al-Islami Menyebutkan ada empat faktor utama yang menyebabkan islam selalu Islam selalu Toleransi selalu mendominasi Terhadap muslim maupun non-muslim Yaitu Pertama Keyakinan terhadap kemuliaan manusia Apapun agamanya, kebangsaannya, dan kemuliaan Dan kerukunannya Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut Dan kami memberi mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan dari banyaknya makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna Kedua Perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan Merupakan realitas yang dikehendaki Allah s.w.t Yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur Jikalau Tuhan memenghendaki Tentu dia menjadikan umat yang satu Tetapi ia berselis Tetapi ia senantiasa berselisi pendapat Quran Surat Hud ayat 118 Bismillahirrahmanirrahim Walau sya'arab bukala ja'alanna Sa'umatau wahidah Walaya zaluna muhtalifin Ketiga Perbedaan bahwa manusia dalam Ketiga Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran Orang lain atau menghakimi sesatnya orang lain Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti Keempat Keyakinan bahwa Allah s.w.t Telah memerintahkan Budi pekerti mulia Meskipun kepada orang muslim Allah juga mencela perbuatan Allah juga mencela perbuatan solim Meskipun terhadap orang kafir Firman Allah s.w.t Untukmu agamamu dan untukku agamaku Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 Bismillahirrahmanirrahim Lakum dinukum waliyadin Sedangkan toleransi akan menumbuhkan nilai positif Yaitu menjalin uhuah, persatuan, dan kesatuan dalam bermasyarakat Menjalin uhuah, persatuan, dan bermasyarakat Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan toleransi antarumat Demikianlah semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb